Sejumlah pedagang di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara meraup keuntungan pada malam kedatangan artis Mita Talahatu pada Jumat 28 Juni 2024. Mereka menjual di kegiatan sosialisasi tahapan pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Desa Mulyasari, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Salah seorang pedagang, Sri mengatakan penjualan pada hari ini lebih banyak dibandingkan hari biasa. Dirinya merupakan warga Tinanggea yang membawa tiga lapak dagangan di lapangan Desa Mulyasari. Saya buka di sini juga, saya dari Tinanggea, tiga berjejer ini saya bawa ucap dia. Tiga lapak dagang tersebut menjajakan makanan dan minuman seperti pop ice, bakso bakar, dan martabak. Sri mengaku mendapatkan informasi kedatangan artis di Desa Mulyasari ini dari teman sesama pedagangnya. Senada dengan pedagang ikan cupang, Surya, asal Kejamatan Ranumeto, membawa dagangannya dengan sepeda motor. Pantauan Tribunus Ultra.com, para pedagang mulai menjajakan jualannya sejak sore hari sekira pukul 16.00 Wita. Tampak dagangan yang dijajakan mulai dari jajanan, mainan, hingga permainan odong-odong. Kegiatan sosialisasi tahapan pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024 berakhir pada pukul 22.30 Wita. Kegiatan sosialisasi tahapan pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024 berakhir pada pukul 22.30 Wita.